Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang atau selamat malam buat rekan-rekan yang menyimak video tutorial dari saya di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara setting ht Hai terutama ht-ht jenis Hai Cina atau merk-merk Cina yang intinya disitu ada yang single band atau dual band Hai prinsipnya sih Hai sama hanya penempatan tombol-tombol menu atau tombol-tombol setting yang mungkin berbeda di setiap merek ht Hai produk-produk dari Cina yang mungkin langsung saja pertama ya kita nyalakan dulu hatinya untuk untuk ini saya memakai ht merek SPC Hai dia mempunyai dual pin yaitu VHF dan UHF tahun kan untuk ini karena masih Hai standar bawaannya jadi bahasanya masih bahasa Cina nah ini pada posisi sekarang posisi mode di Hai di mode channel ini mode channel itu tandanya disini ada nomor channelnya Hai di kalau kita pindah-pindah ini hanya Hai memiliki channel 1 dan 127 karena ini masih bawaan dari pabrik atau sudah di reset ulang ini adalah mode channel dan untuk men setting frekuensi yang kita inginkan kita pertama harus tahu dulu di frekuensi berapa kita akan menggunakan ht ini kemudian setelah itu kita masuk ke mode 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 VFO VFO itu ya simpelnya adalah frekuensi yang bisa di setel dengan memud dengan memijit tombol-tombol nomor ini kita kalau ini posisinya VFO ya kalau modem Hai umbo feng UV5r itu cari yang Hai tulisannya V strip m ini artinya V itu VFO m itu memory atau channel Ayo kita pijit V ini Hai pilih masit nah ini disini sudah hilang tanda channel nya sini sudah tanda hilang hilang tanda channel berarti ini posisinya sudah bisa untuk disetting contohnya seperti ini Hai 1-4-4-0-0-1 nah seperti itu Hai kalau kita misalnya terganggu dengan bahasa-bahasa Cina ya kita masuk ke menu atau ke tombol menu pokoknya cari ayam tulisannya menu nah silahkan nanti digeser-geser tanahnya naik turun Ayo kita cari ini bahasa Atau language Ayo kita cari satu-satu Hai untuk mengulai mana tadi voice atau voice nah untuk merubah tulisan Cina kita pijit lagi menu kita pijit lagi menu voice kemudian kita pijit lagi menu sampai panah ini berubah ke bawah kemudian kita ubah bahasanya bisa dimatikan atau diganti bahasanya bahasa Inggris kita matikan saja disini pijit lagi menu sampai panahnya keluar kemudian setelah itu kita pijit exit cari exit kita kembali ke mode frekuensi kita isi dengan frekuensi yang kita inginkan satu misalnya satu enam satu sembilan ratus kemudian kita pijit menu kita cari channel kita cari channel memori channel untuk menyimpan memori nah memori channel ini memori channel ini kita pijit menu untuk merubah kita janti janti 0 0 0 0 0 0 0 1 kemudian pijit lagi menu nah artinya frekuensi tersebut sudah sudah tersimpan di memori 1 kita pijit kita pinjit nah ini disini kalau terlihat ini nomor 1 kita coba nomor 1 27 0 dan nomor 1 ini sudah terlihat nomor 1 disini mungkin kalau yang bisa lebih jelas disini channel 1 artinya frekuensi tersebut sudah tersimpan di channel 1 kita kembali lagi ke mode VFO atau frekuensi ini yang tadi 161 900 nah karena kita tadi sudah tahu frekuensi berapa yang akan kita isi dupleknya atau input inputnya kita setel misalnya setting di 105 8 150 kemudian kita pijit memory menu kita cari disini kita cari tune 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 dari input itu karena tune nya ini D77 kita cari naik atau turun kita cari TCT CS nah disini TCT CS kemudian kita digit menu kemudian kita naik turunkan cari nomor 77 setelah itu kita naikkan lagi pijit lagi menu kemudian kita cari lagi sini memory tadi memory 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 channel nah kita pijit menu tombol menu nya kemudian kita isi lagi dengan 001 artinya kita timpa ini sistemnya namanya sistem timpa nah apabila berhasil nanti akan muncul disini plus minus nah plus minus seperti ini ini artinya kita sudah masuk ke mode duplek bisa kita tes dengan meminjam PTT apakah bisa membuka repeater atau tidak nah berarti kalau ada mode feedback cepret gitu berarti dia sudah bisa membuka repeater mungkin bisa kita tes saya punya beberapa AT saya selamat pagi selamat siang selamat malam seperti itu selamat pagi selamat siang selamat siang selamat pagi mungkin itu dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh